menempuh tahun ketiga yang sebentar lagi bakal lulus iya, amin oke, aku ya oke, selamat malam semuanya selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam mukanya masih pada semangat ya, padahal udah malam tadi aku lihat di kolom cat di Wita udah jam 9 ya ada yang dari jam 9 ada yang dari timur wow, udah mau jam 10 ya kanan banget ya teman-teman di sini aku selalu banget sama kalian oke aku share screen dulu ya udah kelihatan belum? oke langsung aja ya aku kenalan terlebih dahulu tadi aku udah membuka perkenalanku nama ku Atika Seridewi bisa dipanggil dikas aku kuliah di kedepteran UGM aku masuknya itu angkatan 2018 berarti udah 3 tahun yang lalu nih aku masuk ke FK UGM nah, terus disini aku ada beberapa organisasi yang aku ikutin selama di FK terus ada beberapa pengalaman yang pernah aku ikutin juga di selama aku kuliah di FK dan juga ada beberapa awardee atau penghargaan yang pernah aku dapat selama di FK tuh langsung aja ya karena sudah malam aku tahu teman-teman ada yang udah ngantuk tadi aku lihat di kolom catnya oke disini aku mau tanya nih sama teman-teman teman-teman datang ke webinar ini pasti pada penasaran kan atau mungkin bertanya-tanya gimana sih jadi dokter atau bahkan sangat ingin jadi dokter aku mau tanya nih sama teman-teman kenapa sih kalian pengen jadi dokter itu emang ada apa sih kalau jadi dokter? ada yang mau on mix atau mungkin? menolong banyak orang oke menolong banyak orang ada lagi bahagiaan orang tua kak bahagiaan orang tua oke keren ada lagi gak? ingin memperluas tentang dunia kesehatan memperluas tentang dunia kesehatan ya oke jadi alasannya ya kalau aku minatnya ke situ emang pengen di dokter oh gitu oke keren-keren jadi aku denger ya alasan dari teman-teman tuh keren-keren semua ya ada yang pengen pengen karena pengen membantu orang lain ada yang pengen bahagiaan orang tua mungkin juga beberapa teman-teman disini karena sukanya biologi atau sukanya kimia jadi pengennya kayak kedokteran nah kenapa sih aku pertama kali tuh langsung tanya-tanya kenapa kalian pengen jadi dokter? karena perjalanan buat jadi dokter itu tuh sangat susah dan sangat panjang gak kayak teman-teman kita dari jurusan yang lain nah kalau semisal kalian pengen jadi dokter cuma karena pengen gajinya yang besar atau mungkin keren kalau kemana-mana pakai jas dokter atau mungkin karena cuma karena disuruh orang tua menurutku alasannya itu gak cukup buat kalian bisa bertahan menjadi dokter atau bahkan gak cukup jadi sebuah alasan untuk kalian bisa lolos di fakultas kedokteran karena sejak sebelum kalian termasuk pun persaingannya udah sangat ketat dan juga kalau kalian niatnya gak dari dalam diri kalian sendiri kalian bakal mudah menyerah apalagi nanti kalau kalian udah keterima dan bertahan di fakultas kedokterannya itu sendiri gitu jadi pesan pertama dari aku adalah coba kalian cari tahu deh kalian pengennya beneran pengen masuk ke dokteran atau enggak terus apa sih yang pengen kalian dapat kalau udah jadi dokter kayak gitu dan sebisa mungkin niat itu tuh tulus dari dalam lubuk hati kalian dan gak dipengaruhi sama orang-orang yang lain gitu nah jadi nanti kalau kita udah jadi dokter itu dunia ini gak melulu tentang kita jadi kita bakal setengah hidup kita tuh bakal dihabiskan untuk memikirkan orang lain kita bakal sering ke rumah sakit terus sering perunjung ke pasien itu buat apa buat menyelamatkan hidup orang lain jadi cara berpikirnya kalau kita udah jadi dokter itu adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya gitu nah makanya disini aku menemukan quote yang sangat cocok banget buat para dokter ataupun calon dokter yaitu I give up my life to learn how to save yours jadi aku menyerahkan hidupku tuh buat berlari nih gimana cara menyelamatkan hidup kalian gitu nah terus aku jadi pengen cerita jadi dulu waktu SMA bahkan waktu SMP aku dulu gak pengen jadi dokter dulu waktu SMP aku pengen jadi duta besar nih aku pengen masuk HI terus waktu masuk SMA berubah lagi nih kelas 10 aku pengen masuk ke astronomi karena dulu aku pernah ikut olimpiada astronomi terus kelas 11 aku mulai mikir nih kan di SMA udah dijurusin ya IPA-nya ada ada matematika fisika kimia dan biologi nah ternyata aku tuh gak bisa banget fisika dan aku mulai berpikir dong gimana aku bisa masuk astronomi atau teknik kalau aku gak bisa fisika nah mulai dari situ aku melirik ke rumpun rumpun ilmu yang lain yaitu rumpun ilmu kesehatan yang jelas aku lebih bisa lebih bisa memahami yaitu biologi dan kimia waktu SMA nah tapi masalahnya waktu aku SMA ini aku tuh tipenya orang yang santui banget yang santai banget waktu sekolah dulu dulu aku waktu SMA lebih sering berorganisasi lebih sering ikut ex-school bahkan aku waktu kelas 11 tuh pernah menjabat jadi ketua ex-school nah karena aku sibuk dalam hal yang itu dan aku gak terlalu memperhatikan materi-materi di kelas makanya rankingku juga gak sebagus teman-temanku yang lain aku waktu SMA itu biasanya dapet ranking belasan dari 30-an siswa di kelas nah rata-rata banget kan kayak gak terlalu bawah dan juga gak tinggi-tinggi banget dan saat itu aku mikir kalau aku masuk ke dokteran apakah aku mampu ya buat menghadapi lawan-lawanku nanti di sekolah atau di kelas aja aku nanya segini apalagi kalau seluruh Indonesia nah tapi karena aku berpikir lagi karena aku sangat pengen jadi dokter jadi aku meneguhkan tekadku aku gak mendengarkan apa ya kayak omongan-omongan dalam pikiranku bahwa aku tuh gak bisa aku menanamkan dalam diriku bahwa aku tuh harus bisa melawan temen-temenku atau lawan-lawanku yang ada di seluruh Indonesia nah sejak itu sejak kelas 12 aku dah off dari ekstra kurikuler dan aku langsung fokus buat menghadapi ujian masuk di pergelangan tinggi nah karena tadi kelas 10 dan kelas 11 nilai kupas-pasan gak mungkin banget dong aku buat dapat SNMPTN ya itu yang jalur undangan lewat tapot gitu nah oleh karena itu aku langsung fokus buat ke SBMPTN-nya atau yang ujian tertulisnya nah dulu menjelang SBMPTN aku tuh tiap minggu selalu pasang target buat selalu mengerjakan atau paham suatu materi minimal 1-2 bab dalam buku jadi dulu aku beli buku SBMPTN yang tebel banget itu yang di toko buku toko buku aku kerjain tiap minggu 1-2 bab sampai aku paham terus kalau udah paham lanjut ke bab-bab selanjutnya nah itu semester 1 aku udah set goals-nya kayak gitu mulai semester 2 aku lebih rajin lagi aku udah pasang target nilai buat tryoutku nah 2 minggu sekali aku ikut tryout nah kan aku asalnya dari Magelang nih kalau yang gak tau Magelang itu ada di Jawa Tengah ada di utaranya utaranya Jogja nah dulu waktu aku SMA tuh bahkan aku bela-belain dateng ke Jogja tiap minggu buat ikut tryout nah sebegitunya aku pengen tau kemampuanku dibandingkan temen-temenku atau lawan-lawanku yang lain terutama lawan-lawanku yang dari Jogja karena banyak banget kan anak-anak Jogja yang pengen masuk FKBN juga nah gitu deh pokoknya sepanjang aku semester 2 kelas 12 aku bahkan lebih fokus buat SBM PTN daripada ujian nasional karena kan ujian nasional juga gak menentukan kelulusan kan jadi yaudahlah lewat aja karena pun soal-soal SBM PTN tuh jauh lebih susah daripada soal-soal ujian nasional jadi kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui anggap aja kayak gitu nah terus setelah ujian nasional menuju ke SBM PTN dulu waktu jamanku itu SBM PTN itu diadakan pada 1 hari serentak jadi semua semua peserta SBM PTN mengerjakan ujian dalam 1 hari yang sama kalau kemarin 2020 karena pandemi jadi diadakan dalam rentang waktu tertentu ya ada gelombang-gelombangnya dan hari yang berbeda dulu kalau aku 1 hari tertentu dan itu 1 bulan setelah ujian nasional nah 1 bulan itu rutinitasku itu sama sama semua setiap hari jadi aku bangun pagi langsung siap-siap buat berangkat les terus jelas sampai jam 12 habis itu aku tetap stay di Bimble nih buat mengerjain soal diskusi sama teman-teman terus juga diskusi sama guru-guru yang ada di Bimble terus aku sore pulang istirahat bentar habis itu pulang eh habis itu setelah mahrip aku lanjut belajar lagi buat review atau buat nambah latihan soal nah begitu terus selama 1 bulan dan waktu hari hanya ya aku pasrah aja sih waktu hari hanya karena aku udah mencurahkan segala upayaku buat bisa belajar buat bisa majar ketertinggalanku selama ini gitu nah selain belajar yang paling penting itu sebelum menjelang SPMPTN adalah mental dan manajemen waktu nah buat gimana sih kalian bisa mengatur mental dan manajemen waktu ya dengan ikut reot tadi itu dengan ikut reot kalian bisa mengatur mana sih kelemahan kalian atau kelebihan kalian dalam mengerjakan soal nah gitu dah nah terus setelah SPMPTN nih kan ada waktu luang yang sekitar 2 bulan kalau gak salah sebelum pengumuman seharusnya itu dipakai buat belajar lagi karena masih ada ujian mandiri kan kita gak tau ya kita bakal keterima apa enggak nah harusnya sih kayak gitu ya tapi entah kenapa dulu aku kayak mager banget ya emang anaknya dari sananya mager ya mungkin karena kecapean SPMPTN tapi ini jangan ditiru ya teman-teman lebih baik kalian tetap belajar sedikit-sedikit yang penting gak putus gitu nah dulu aku selama 2 bulan itu bener-bener off terus menjelang pengumuman itu aku bahkan sampai stress banget sampai sakit perut kemana-mana nah waktu hari hal pengumuman itu bahkan yang melihat pengumumanku itu bukan aku sendiri temanku yang ngasih tau aku kalau aku keterima di FKUGM nah kan jelas kalau jadi mungkin teman-teman bisa bayangin kalau aku orang yang biasa-biasa aja di sekolah gak ranking juga di sekolah gak ada prestasi apa-apa di sekolah tiba-tiba dikabarin kalau keterima di FKUGM dan karena aku saking gak percayanya terus aku cek sendiri dan bener dong ternyata yang dibilang temanku aku beneran keterima di FKUGM nah mungkin kalau orang-orang lain ekspresinya setelah melihat pengumuman itu bakal kayak senang terus kayak mungkin loncat-loncat atau bahkan nangis bahagia gitu tapi kalau aku waktu pengumuman itu ekspresiku adalah heran dan bengong gitu karena aku gak percaya kalau aku bisa keterima di FK nah itu secuplit perjalananku dimana aku bisa keterima di FK oke selanjutnya aku bakal sharing-sharing sama teman-teman mengenai gimana sih cara masuk FK secara umum ya terlepas dari pengalaman-pengalamanku oke jadi jalur masuk buat jalur masuk ke dokteran terutama yang perguruan tinggi negeri itu secara umum ada tiga ada SNMPTN ada SPMPTN dan ada ujian mandiri nah kalau SNMPTN teman-teman pasti udah familiar lah ya dia tuh yang pakai nilai rapot kalian dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 nah terus kalau ini berdasarkan pengalamanku ya kalau SNMPTN tahunku itu mulai seleksinya itu mulai akhir semester 1 kelas 12 sampai pertengahan semester 2 kelas 12 nah karena dia menggunakan nilai rapot ya tentu aja gimana cara tips and tricknya biar keterima SNMPTN salah satunya adalah kalian harus ambis sejak kelas 10 nah disini nih teman-teman yang masih kelas 10 tadi aku lihat di kolom chat nih kalau kalian pengen dapat SNMPTN kalian harus ambis sejak dini terus selain itu ada beberapa faktor kenapa kalian bisa keterima dan kenapa kalian gak bisa keterima SNMPTN padahal nilai kalian bagus-bagus nah salah satunya adalah relasi relasi antar SMA kalian dengan universitas yang dituju misalnya dulu SMA aku itu banyak banget yang keterima di UGM nah kemungkinan besar kalian juga bakal bisa keterima di UGM tapi tergantung lagi gimana relasi antar prodinya maksudnya dulu emang SMA aku itu banyak banget yang keterima di UGM tapi gak ada nih yang keterima di kedokteran UGM nah mau sebagus apapun nilai aku peluangnya itu bakal jauh lebih kecil dibanding SMA lain yang dia tiap tahun tuh ada lulusannya yang masuk ke FK UGM kayak gitu nah nah misal kasus lain misal SMA aku yang keterima di universitas X itu ada ya sedikit lah mungkin 5-10 tapi ada yang keterima di FK UGM bahkan sampai 2 atau 3 orang di FK universitas itu nah kemungkinan besar kalian juga bisa keterima di FK universitas itu tergantung juga sama nilai kalian dibandingkan saingan-saingan kalian di sekolah kalian kayak gitu jadi sebenarnya SNMPTN itu penuh trik gitu gak ada kayak suatu penilaian khusus yang jelas buat kita kenapa sih kita bisa keterima atau enggak jadi makanya aku anggap SNMPTN itu sebagai bonus aja buat kalian bonus atas kerja keras kalian dari kelas 10 sampai kelas 12 kalian udah mempertahankan nilai yang baik nah untuk itu kalian jangan anggap SNMPTN itu terlalu serius jangan terlalu mengharapkan kalian buat keterima lewat SNMPTN saranku mending kalian fokus ke SBMPTN dan ujian mandiri karena disini kalian benar-benar tahu nih berapa nilai kalian berapa passing grade-nya berapa kuotanya yang bisa keterima lewat SBMPTN dan lain sebagainya soalnya lebih transparan dan lebih bisa diterima kenapa aku keterima dan kenapa aku enggak nah jalur yang kedua adalah SBMPTN nih soal-soal SBMPTN itu jauh lebih susah ya daripada ujian nasional dan makanya SBMPTN ini bisa menying orang-orang yang terpilih mana yang dia beneran bagus atau dia yang biasa aja gitu karena soalnya itu udah jauh lebih susah dan harus dikerjakan dalam beberapa step enggak kayak ujian nasional yang mungkin hanya satu atau dua step aja udah bisa ketemu jawabannya nah kalau dulu zaman kuas SBMPTN itu dilaksanakan dalam satu hari bersamaan nah biasanya diadakannya bulan Mei sampai bulan Juli dan SBMPTN ini aku anggap itu sebagai perang yang sesungguhnya dimana kalian berusaha mencurahkan segala jiwa badan raga kalian buat mendapatkan prodi atau jurusan yang kalian inginkan nah kuncinya untuk SBMPTN itu sebenarnya cukup simpel sih belajar tryout review belajar tryout review dan seterusnya sampai kalian bisa menghadapi atau menjawab soal-soal yang ada gitu terus next adalah ujian mandiri nah kalau tadi SBMPTN dan SBMPTN itu diadakan serentak ya sama seluruh PTN yang ada di Indonesia kalau ujian mandiri itu tanggalnya gak pasti tergantung sama unif yang kalian inginkan masing-masing misal unif A dan unif B itu beda tanggalnya terus beda cara masuknya misal unif A itu dia pakai nilai SBMPTN biar bisa daftar ujian mandiri sementara unif B dia harus ujian tulis lagi kayak SBMPTN lagi gitu nah buat ujian mandiri ini kalian harus melihat ke website masing-masing universitas jangan cuma mengandalkan kayak info-info yang berseliwaran mungkin di Instagram atau platform-platform yang lain kalian harus riset sendiri harus cari tahu syaratnya timeline-nya kayak apa dan sebagainya nah terus aku anggap itu ujian mandiri adalah kesempatan kedua kalian jadi harusnya setelah SBMPTN itu kalian harus tetap fokus buat belajar untuk mempersiapkan ujian mandiri kalian karena kita gak pernah tahu kan kita bakal keterima atau gak lewat SBMPTN ini gitu nah untuk cara masuk yang lain aku kurang tahu yang aku tahu adalah yang secara umum seperti ini oke nah selanjutnya karena aku masuknya lewat SBMPTN jadi aku bakal lebih mengerti gimana sih tips-tips dan triknya buat menakui SBMPTN yang katanya memukuk dan susah banget yang pertama itu adalah motivasi ini yang tadi aku jelasin di awal pokoknya motivasi itu adalah ibaratnya dia itu fondasi dari penggunaan kesuksesan kalian nah kalau kalian motivasinya atau niapnya itu kuat dari dalam diri kalian dan tulus maka kalian bakal punya tekat yang sekuat baja kalian gak akan mudah dihempaskan oleh omongan-omongan orang lain atau mungkin akan cepat menyerah kalau kalian udah punya motivasi kalian bakal bisa berdiri tegak buat menghadapi semuanya nah salah satu cara aku buat mengingat motivasiku adalah dengan pertama aku buat tulisan unif dan jurusan yang aku pengenin aku bikin tulisan kayak estetik-estetik gitu terus aku tempel di buku tulis aku atau binder aku di halaman pertama jadi setiap aku buka binder itu yang mana setiap hari aku pasti buka pasti aku bakal lihat kemana arah tujuanku setelah SMA ini nah itu adalah salah satu cara bagaimana aku bisa selalu termotivasi setiap harinya gitu nah selanjutnya adalah buat timeline dan study plan nah ini itu penting banget tapi kadang banyak teman-teman yang enggak membuatnya atau kayak menganggap remeh jadi timeline itu pentingnya biar kalian belajarnya itu terarah biar kalian punya target dan kalian bisa lihat progres kalian dari dari minggu sebelumnya ke minggu setelahnya atau bulan-bulan setelahnya nah timeline dan study plan ini bentuknya bisa bermacam-macam bisa disesuaikan sama kemampuan teman-teman masing-masing dan kesibukan teman-teman masing-masing kalau dulu aku pertama nih tanggal-tanggal penting misal ujian nasional tanggal segini SBM PTN tanggal segini pengumuman tanggal segini nah terus aku hitung deh oke hari ini hamil berapa SBM PTN sih aku masih punya berapa hari lagi berapa bulan lagi buat mempersiapkan SBM PTN nah setelah aku hitung nih ada kira-kira berapa bulan atau berapa minggu aku pasang target deh tiap minggu aku harus menyelesaikan kira-kira mungkin 2-3 web materi SBM PTN biar aku sebulan sebelum SBM PTN aku udah menguasai semua materinya misal seperti itu nah kalian juga bisa bisa berkreasi lagi sesuai dengan kemampuan teman-teman dan kesibukan kalian misal mau ditambah oh dalam seminggu aku mau 3 web dan ditambah 1 latihan soal itu terserah sama kalian semampunya kalian gitu nah lanjutnya adalah know yourself dan know your enemy nah kalian harus mempelajari diri kalian sendiri gimana sih cara kalian belajar gimana sih cara kalian menyerap informasi dengan efektif dan efisien kenapa? karena percuma aja kalian belajar lama tapi gak ada ilmu yang masuk mending kalian belajar misal 2-3 jam tapi semua yang kalian pelajari itu masuk ke dalam otak kalian dan bisa direkam ke memori yang jangka panjang gitu nah gimana cara kalian tahu cara belajar kalian itu dengan harus dengan coba-coba nih kalau aku dari pengalauanku sejak SD sampai SMA aku itu pertama aku tipe orang yang belajar sendiri dulu habis belajar sendiri aku bakal diskusi sama temen-temenku nah untuk itu aku juga cari temen dan partner yang bisa belajar kayak aku bisa diajak diskusi tapi sebelumnya kita udah belajar terlebih dahulu nah itulah pentingnya kalian punya temen juga biar kalian bisa sama-sama set goals dan sama-sama belajar bareng buat menggapai impian kalian nah setelah kalian tahu cara belajar kalian kalian juga harus tahu nih saingan kalian tuh udah ada dimana sih udah sepindah apa sih mereka nah gimana caranya yaitu dengan ikut reot-reot nah dengan ikut reot kan nanti kalian bisa lihat nih kalian ranking berapa terus nilai kalian berapa terus kalian lihat deh saingan kalian yang mau di prodi yang sama ada berapa ya terus yang di prodi itu nilainya berapa ya nah kalian nanti harus set goals kalau nilai kalian tuh minimal sama atau melampaui mereka yang ada di atas kalian gitu nah setelah itu adalah never stop learning nah sumber materi buat SBMPTN itu sangat banyak ya teman-teman kalau misal kalian udah beli satu buku yang tebel banget itu udah selesai kalian jangan stuck ah aku mau istirahat dulu deh tapi istirahatnya seminggu dua minggu bahkan sampai sebulan jangan kayak gitu ya karena kalau kalian berhenti mungkin seminggu itu udah banyak ilmu yang hilang dari ingatan kalian jadi lebih baik sedikit-sedikit tapi rutin kayak gitu misal kalian udah punya buku itu buku SBMPTN yang tebel itu udah habis nah kalian juga bisa nyari pakai buku-buku lain yang mungkin bisa dibeli di toko buku atau mungkin di perpustakaan atau misal kalau kalian belum punya uang kalian juga bisa lihat di internet karena banyak banget soal-soal SBMPTN yang di-share di internet nah terus kalau misal kalian pengen cari tahu posisi kalian atau kemampuan kalian di mana kalian bisa ikut tryout-tryout yang gratis yang ada di internet kan banyak banget kan tryout gratis yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga yang ada di internet gitu jadi uang itu bukan suatu alasan untuk kalian berhenti belajar oke nah terus yang terakhir adalah jangan lupa untuk memberikan penghargaan buat dirimu sendiri semisal kalian udah mencapai goal kalian kalian udah mencapai target kalian dalam minggu itu jangan lupa buat kasih penghargaan buat diri kalian sendiri bisa dengan makan enak mungkin atau mungkin kalian ruangin waktu sehari buat ngapa-ngapain melakukan hal yang kalian suka menghindari hal-hal berbau SBMPTN itu boleh banget teman-teman ingat kalau tubuh kita itu adalah manusia bukan robot yang bisa apa ya yang bisa bekerja terus-menerus kita gak bisa kayak gitu kita harus istirahat untuk melepaskan penat dan jengah kita gitu dan berikutnya adalah doa orang tua nah ini adalah salah satu hal yang sangat penting kalau kalian punya niat udah belajar yang tekun tapi kalau orang tua kalian gak menestui itu sama aja agak mungkin nanti jalannya agak tersendat dibandingkan sama teman lain atau orang lain yang punya niat yang sama kuat tapi dia direstui oleh orang tua kalian nah makanya kalian harus meminta restu sama orang tua kalian mintalah doa dari mereka agar diperlancar rintangannya diperlancar usahanya biar bisa mencapai atau menggapai impian kalian gitu oke selanjutnya adalah selamat kalian diterima di program studi kedokteran universitas yang kalian inginkan nah semoga besok waktu pengumuman kalian mendapat kata-kata seperti ini ya oke nah setelah masuk ke fakultas kedokteran atau program studi kedokteran kalian harus ngapain sih mungkin ada beberapa nih teman-teman yang saking ambisnya nih jadi aku mau nyicil dulu ah belajar aku mau apa ya aku mau tanya-tanya cutting deh materi-materinya apa biar aku bisa nyicil dari sekarang biar aku gak ketinggalan sama teman-temanku nah menurutku boleh sih kalian ambis kayak gitu boleh mulai belajar gak ada salahnya cuman menurutku yang lebih penting itu kalian harus menyiapkan mental kalian karena apa karena di SMA dan kuliah itu sangat berbeda kalau di SMA kalian ada teman sekelas kalau di kuliah kalian temannya gak tentu bakal bareng-bareng terus selama bareng-bareng terus di satu kelas yang sama terus kalau di mungkin kalau di SMA itu jadwalnya selalu pasti ya dari mungkin dari jam 7 sampai jam 3 kalau di kuliah itu sangat berbeda teman-teman kita bisa kadang hari kita bisa mulai dari setengah 8 sampai setengah 5 tapi mungkin di hari lain kita mungkin masuknya mulai dari jam 10 sampai jam 11 aja bahkan ada hari lain yang benar-benar kosong gitu jadi pertemanan yang paling bikin paling bikin berbeda itu menurutku sistem belajarnya dan pertemanan di kuliah karena kalian gak bakal bareng-bareng terus setiap saat sama teman-teman kelas kalian kalian harus pinter-pinter cari teman yang bisa memotivasi kalian di FK nah terus yang berbeda lagi adalah sistem pembelajarannya tadi yang udah aku jelasin nyasta ini aku jelasin sistem pembelajaran di kedokteran itu ada apa aja sih yang sangat berbeda dengan di SMA jadi sistem pembelajaran di kedokteran itu pada umumnya ada 4 ini ada kuliah ada tutorial praktikum dan skills lab yang mungkin cukup berbeda juga sama jurusan-jurusan lain misalnya kayak teknik dia mungkin gak ada skills lab gitu apalagi sama yang jurusan-jurusan sosum dia gak ada praktikum gitu nah aku jelasin satu-satu biar teman-teman punya gambaran ya biar besok kuliah itu kayak gimana sih kuliah kedokteran jadi pertama nih kuliah kuliah itu ya kayak belajar bisa sih ada dosen di depan menjelaskan terus kita ada di suatu ruangan yang sangat besar kita mendengarkan dosen mencatat terus boleh bertanya juga jadi kayak pembelajaran umum yang kayak di SMA gitu bedanya skalanya sih kalau di SMA kan mungkin cuma 20-40 orang satu kelas kalau di kuliah kita bisa sampai 80-100 bahkan sampai 300 orang yang ada di dalam satu ruang kuliah mungkin kalau sekarang ya Zoom nggak terlalu kerasa ya seberapa crowdednya atau ramainya ruang kuliah itu cuman besok semoga tahun depan nih kalian bisa merasakan pilih offline bakal sangat padat dan ya agak ramai gitu lah kalian kuliah di ruang yang gede gitu nah oh iya terus aku juga mau kasih tau sama teman-teman mungkin udah ada yang tau kalau di kedokteran itu sistem belajarnya yaitu sistem blok ya jadi kalau di UGM satu semester itu ada tiga blok nah satu blok itu dia akan membahas satu tema yang sama misal blok pertama aku membahas tentang skuloskeletal berarti kita bakal belajar tentang tulang otot dan yang mendukungnya tentang tulang dan otot itu jadi nanti kuliah tutorial praktikum dan skills lab semuanya membahas tentang tulang dan otot gitu nah nanti karena satu semester itu ada tiga kali tiga blok makanya kita ujiannya satu semester itu tiga kali beda sama yang jurusan lain misal anak sosum mereka ujiannya cuma dua kali UTS atau UAS nah ini nih salah satu yang bikin orang-orang beranggapan anak kedokteran itu ansos karena tiap hari ada aja ujiannya ya karena kita sistemnya beda gitu sebenarnya anak kedokteran itu juga gak ansos kita juga main sama teman-teman kedokteran gitu terus lanjut ke tutorial nah tutorial itu kita kayak diskusi sama kelompok tutorial kita kelompok tutorial itu biasanya terdiri dari 10 orang ya nanti kita diskusi mengenai suatu topik tertentu yang nanti diawasi oleh satu dokter nah kalau di UGM sendiri kelompok tutorial itu berlangsung selama satu semester maksudnya satu semester aku kelompok tutorial ini bersama orang-orang yang sama terus nanti semester depan nanti kelompok tutorialnya ganti lagi nah menurutku kelompok tutorial ini tuh kayak geng kita atau teman main kita selama di selama di kuliah gitu karena kayak kemana-mana sama mereka tutorial praktikum skills lab kelompoknya juga sama mereka gitu selanjutnya adalah praktikum nah ini pasti teman-teman udah pada tau lah ya udah pada melakukan juga waktu di sekolah tapi bedanya kalau praktikum di kuliah itu jauh lebih banyak dan jauh lebih susah jadi kita seminggu bisa tiap hari praktikum nah padahal sebelum praktikum itu kita harus melaksanakan yang namanya pre-test dimana kalau nanti kita pre-testnya nggak sesuai KKM nilainya nanti kita bisa dapat remedial atau dapat nilai tambahan makanya sebelum praktikum itu kita harus belajar matematian ya nggak matematian juga sih yang penting lolos KKM aja gitu nah ini nih salah satu alasan lagi kenapa anak FK tuh ansos karena dibilang belajar terus ya karena kita bisa praktikum tiap hari berarti belajarnya tiap hari dong hanya kita kayak sulit buat diajak main sama teman yang lain dari jugesan lain gitu tapi praktikumnya juga nggak selalu seminggu ada terus sih kadang juga seminggu cuma sekali atau bahkan nggak ada praktikum dalam minggu itu gitu nah praktikum di kedokteran itu banyak banget ya departemennya tuh beda-beda tergantung sama ilmu-ilmunya apa aja buat tahun pertama di UGM tahun pertama karena mempelajari dasar-dasar ilmu kedokteran makanya kita belajar anatomi histologi fisiologi biokimia dan parasitologi kalau mau tahu nanti searching aja di google sendiri ya apa itu anatomi apa itu fisiologi gitu terus tahun kedua kita mulai mempelajari tentang penyakit-penyakitnya makanya praktikumnya mengenai kelainan-kelainannya yaitu ada patologi anatomi patologi klinik ada mikrobiologi ada farmakologi dan lain-lain terus nanti di akhir-akhir nanti kita bakal dapat praktikum yang melurut tentang kedokteran nah nanti kita bakal dapat praktikum metodologi penelitian dan biostatistik yang fungsinya untuk penyusunan tugas akhir kita atau tipsi kita tuh nah oke next lanjut ke skills lab jadi skills lab ini adalah tempat dimana kita role play atau kita acting jadi dokter nah nanti di sesi ini kita bakal belajar gimana sih cara mungkin pertama kita bakal diajari gimana sih cara komunikasi dengan pasien gimana sih cara kita periksa gimana sih cara kita mempertukan pasien dan mengedukasi pasien kayak gitu nanti diajarin cara nyuntik cara nensi dan lain sebagainya ya intinya ini adalah kelas pura-pura jadi dokter oke nah ini adalah beberapa cuplikan waktu aku kuliahnya masih offline ya nah ini nih kalau kuliah di ruang kuliah tuh kayak gini orangnya banyak banget terus nanti dosennya ada di depan nih kecil banget itu udah gak bisa biasanya ada dimana yang mending yang kita perhatiin tuh ini ya apa ppt-nya yang ada di depan dan suaranya yang ada speaker-nya samping-samping terus lanjutnya adalah tutorial nah ini adalah tutorial yang ada di UGM jadi kita tutorial berkira-kira bersepuluh membahas suatu topik tertentu terus ini adalah praktikum praktikumnya itu bisa macam-macam ada yang pakai tabung reks buat lihat perubahan-perubahan warna kayak gini terus ada juga yang pakai hewan coba kayak kalinsi atau tikus atau menjid nanti kita suntik mereka atau tepesin matanya dan lain-lainnya nah berikutnya adalah skill lab nih yang pura-pura jadi dokter ini pura-pura mau operasi terus ini pura-pura mau periksa persian menggunakan manekin gitu kita kalau waktu skill lab itu juga pakai jazz lab kayak gini ya kayak dokter gitu nah selanjutnya karena kita tiap 6 minggu sekali itu ujian makanya kita sering banget nih belajar bareng sama teman-teman menjelang ujian kita kalau aku tipe orang yang suka diskusi makanya aku belajarnya bareng-bareng sama teman ngerjain suatu hal terus ngerjain soal membahas soal dan lain-lain sebagainya nah terus jangan lupa habis ujian kita bakal foto di depan tempat ikonik yang ada di kampus kita gitu nah kalau kuliah kan gitu-gitu aja ya kayak membosankan kayak kuliah tutorial praktikum ujian gitu terus tapi ada satu hal yang bikin hidup di kuliah itu lebih berwarna-warni yaitu dengan ikut organisasi nah ikut organisasi itu sangat disarankan oleh aku ya menurut aku ikut organisasi itu sangat penting kenapa? kalian nanti bisa dapet keluarga bisa dapet teman terus bisa dapet relasi relasinya bisa antar teman antar prodi dan bisa juga dari antar angkatan kita fungsinya punya relasi itu apa nanti kalau misalnya kita udah lulus kita pengen cari kerja terus ternyata kita punya relasi nih oh kakak itu kan dulu pernah organisasi sama aku aku kenal dia terus siapa tau kita direkrut jadi rekan sejawatnya dia nah rekan sejawat bukan relasi itu juga gak melulu dalam satu lingkup UNIF yang bisa juga dalam lingkup antar UNIF nih karena organisasi yang ada di kuliah itu lingkupnya tuh udah gak cuman dalam fakultas bisa juga jadi lingkup ke nasional ataupun lingkup internasional gitu jadi pak bisa kenal sama anak-anak dari UNIF yang lain nah sewaktu aku di UGM aku ikut tiga organisasi yang pertama itu AMSA Asian Medical Student Association nah itu aku ikut divisi Art and Culture karena aku suka nari nah makanya aku ikut divisi ini nah ini adalah beberapa event yang aku ikutin buat nari terus selain itu aku juga ikut HMPD yaitu Himpunan Mahasiswa Prodi Dokteran itu kayak semacam BEM tapi yang ada di program studi atau di Prodi aku ikut yang divisi external relation atau hubungan luar makanya aku salah satu programnya adalah nih jalan-jalan ke universitas lain terus satu lagi aku ikut tim bantuan medis mahasiswa nah TBMM ini adalah kayak PMR ditambah pecinta alamnya mahasiswa kedokteran gitu jadi kita sering main-main tapi juga mempelajari gimana sih cara melakukan penanganan kegawat daruratan nah sama TBMM ini aku jadi sering main-main ke pantai ke gunung terus aku belajar water rescue vertical rescue terus selain itu dari semua organisasi ini aku juga berkesempatan buat bisa belajar ke luar kota nah ini misal sama HMPD aku ke Universitas Brawijaya terus ini sama AMSA aku ke Universitas Air Langga terus ini sama TBMM aku ke Universitas Muhammadiyah Purwakertal pokoknya kalau ikut organisasi kalian bisa ikut banyak event yang sangat menarik yang gak mungkin kalian dapetin kalau kalian gak ikut organisasi tersebut gitu oke nah kalian udah mengumpulkan niat nih kalian pengen tapi mungkin kalian terkendala sama biaya ini biaya ini merupakan salah satu kendala yang sangat besar yang dialami oleh banyak siswa-siswi yang ada di Indonesia nah kenal aja karena di Universitas itu bakal dikelompokkan penghasilannya sama Universitas nanti kita bisa dapat uang kuliah itu mulai dari Rp. 0 aja jadi kalau kalian mungkin terkendala uang terkendala finansia kalian jangan takut buat minta keringanan ke Universitas karena nanti Universitas juga bakal mempertimbangkan kalau kalian oh beneran terkendala finansial maka nanti uang kuliah kalian bisa diturunkan gitu nah kalau semisal uang kuliah kalian masih kemahalan kalian juga bisa apply beberapa biaya siswa karena biaya siswa di kuliah itu sangat banyak banget kalau di UGM sendiri kalian bisa lihat di websitenya namanya ditmawa UGM kalau kalian penasaran bisa cari langsung aja di websitenya nah beasiswa itu banyak macamnya ya ada yang beasiswa buat kurang mampu ada yang beasiswa buat yang berprestasi terus macamnya juga banyak banget yang paling umum nih namanya bidik misi nah bidik misi itu setahu aku itu mulai apply-nya itu dari SMA tapi kalau kalian mau masuk kuliah dan merasa ada kendala finansial kalian juga tetap bisa apply beasiswa bidik misi ini nah salah satu beberapa keuntungan dari beasiswa bidik misi ini yang pertama adalah uang kuliah kalian itu 0 rupiah jadi kalian gak usah bayar uang kuliah selain itu kalian juga bisa dapat uang sakunya sebesar aku kurang tahu pokoknya satu bulan itu pasti ada uang sakunya gitu nah buat info info lebih lengkapnya tentang bidik misi kalian bisa cari di google aja ya karena pasti udah pada jago lah searching-searching kayak gitu nah selain bidik misi juga ada banyak lagi ada beasiswa umbulan buat yang prestasi-prestasinya bagus sampai mungkin nasional internasional dan lain sebagainya terus ada beasiswa dari selain pemerintah ada yang dari swasta juga kayak ada Tanopo Foundation ada Pertamina terus ada mungkin BUMN atau lembaga-lembaga swasta lain kayak jarum dan lain sebagainya pokoknya beasiswa itu ada banyak banget tinggal kalian mau pilih yang mana yang disesuaikan dengan kemampuan kalian dan kriteria kalian gitu nah selain itu mungkin kendala kalian itu bukunya ya buku di kedukeran itu sangat banyak dan mahal-mahal bahkan ada satu buku yang harganya itu satu juta teman-teman itu mahal-mahal tips dan triknya biar kalian gak usah ngeluarin duit buat yang pertama itu adalah pinjem buku di perpustakaan karena perpustakaan UNIF itu pasti lengkap deh buat buku-buku yang basic yang buat kita baca gitu pasti ada selain itu kita juga bisa cari e-booknya di di beberapa website seperti di perpustakaan tentu itu ada e-booknya yang bisa di-download dan kadang kita juga dikasih e-book sama kakak tingkat-kakak tingkat kita gitu kadang kakak tingkat juga malah ngasih buku yang bentuk fisik gak cuman e-book aja tapi kalau aku sendiri sih lebih prefer ke e-book karena lebih mudah dibawa kemana-mana dan ada teknologi yang namanya control fine jadi kita gak usah-usah-usah nih cari di halaman berapa topik ini kita tinggal control fine cari keywordnya langsung ketemu deh gitu pokoknya kalau kalian gak punya uang tenang aja karena selalu ada jalan buat kalian yang mau berusaha dan punya tekat yang kuat gitu oke selanjutnya karena aku kuliah di UGM aku bakal mempromosikan sama kalian kenapa sih kalian harus kuliah di UGM di kedokteran UGM nah ini adalah beberapa alasan kenapa aku memilih UGM saat itu yang pertama UGM ini tuh peringkat 1 di Indonesia ya berdasarkan QS Asia University Ranking 2021 nah tapi selain lembaga survei ini lembaga survei lain juga menempatkan UGM di top 3 universitas terbaik di Indonesia pokoknya kayak gak jauh-jauh lah dari peringkat 1 2 atau 3 yang berarti dia salah satu universitas top yang ada di Indonesia selain itu untuk fakultas kedokterannya sendiri atau program studi kedokterannya sendiri dia tuh termasuk top 3 kedokteran yang ada di Indonesia untuk yang 2 lainnya kalian bisalah cari tahu sendiri nah yang terakhir adalah dia UGM ini terletak di Yogyakarta yang dimana Yogyakarta ini terbuat dari rindu dan angkingan ya kan yang kalian sering lihat di Instagram Instagram itu nah Yogyakarta ini tuh menurutku kota yang beneran istimewa yang gak cuman namanya doang daerah istimewa Yogyakarta dia beneran istimewa karena banyak banget yang bisa kalian explore dan banyak banget kenangan yang ada di Jogja salah satunya tuh dia hidup di Jogja itu jauh lebih murah guys daripada di mungkin di Jabodetabek atau di Bandung atau bahkan di luar Jawa teman-teman yang di luar Jawa pun bilang kalau di Jogja itu murah banget kalian 10 ribu itu bisa makan enak teman-teman bisa makan nasi, ayam, dan sayur kalau di kota-kota besar kayak Jakarta atau Bandung itu mana bisa kan dia 10 ribu dapet kayak gitu nah selain itu di Jogja itu adalah kota pelajar karena banyak banget unif yang ada di Jogja makanya kayak banyak banget tempat-tempat yang mahasiswa friendly banyak tempat ngongkrong banyak kafe-kafe lucu terus banyak working space dan lain-lainnya terus selain itu Jogja itu merupakan kota budaya kalian tuh mau cari apa aja ada deh di Jogja kayak mau cari budayanya ada mau wisatanya ada di Kraton mungkin atau di Taman Sari atau candi-candi kayak Prambanan atau Ratu Boko misal kalian mau anaknya pecinta alam banget nih oke naik gunung ada Merapi terus mau ke pantai banyak banget nih pantai disini ada di Bantul ada di Gunung Kidul terus selain itu banyak banget tempat-tempat yang bisa di-explore di Jogja gak cukup kalau kalian cuma 4 tahun kuliah di Jogja buat explore semua Jogja gitu oke nah yang terakhir dari aku salah satu quotes yang aku suka adalah your only limit is yourself artinya yang bisa membatasi diri kalian itu hanyalah kalian sendiri makanya tadi aku udah jelasin kenapa harus kalian kalian harus punya niat yang kuat terus aku udah jelasin gimana sih kehidupan di FK udah aku jelasin gimana suasananya ada di Jogja dan lain sebagainya terus kalian udah punya niatan tapi mungkin kalian terbesit gimana kalian ah apa sih apa aku mungkin bisa masuk ke FK UGM atau FK-FK yang lainnya ingin teman-teman kalau yang membatasi diri kalian itu hanyalah diri kalian sendiri kayak aku contohnya aku gak mungkin bisa tahu kalau aku bisa masuk ke FK UGM dan survive disini sampai sekarang tahun ketiga kalau aku gak mencobanya sendiri dan aku membatasi pikiranku sendiri nah oleh karena itu aku selalu membuka pikiranku dan aku selalu berpositif thinking kalau oke aku pasti bisa dan misal aku gak dapet itu bukanlah suatu hal yang harus disesali karena pasti semua usaha kita itu akan membuahkan hasil baik itu baik atau mungkin kurang baik untuk kita tapi pasti ada jalan yang lebih baik yang dipilihkan Tuhan pada kita gitu oke sekian dari aku aku tunggu kalian jadi akan sejawat aku misal teman-teman masih ada beberapa pertanyaan yang gak bisa disampaikan disini kalian bisa menghubungi aku lewat email aku atau lewat Instagram aku ya oke selamat menikmati oke dulu aku keterima di fakult eh keterima itu lewat jalur SBMPTN yang tadi aku jelasin ya yang ujiannya itu bareng-bareng seluruh Indonesia nah terus aku dulu waktu awal-awal kelas 12 karena aku gak ngerti nih buku mana sih yang bagus buat dipelajari ya aku asal aja beli yang ada di toko buku dulu aku belinya sih di aduh jangan sebut merek ya pokoknya ada lah ini di toko buku pasti banyak buku SBMPTN yang tebel banget itu nah kalian pilih lah salah satu dari itu sama kok isinya dan materinya juga mirip-mirip mungkin yang aku recommended sih gak ada sih karena dulu aku juga mempelajari semua bukunya yang aku beli dan juga yang teman-teman aku kasih gitu kadang aku pinjem buku temanku terus aku kerjain gitu ya pokoknya sebisa mungkin kalian cari info atau cari buku sebanyak-banyaknya aku gak membatasi kalian harus baca buku ini ya oke oke ngantuk tuh suatu hal yang manusiawi ya aku juga sampai sekarang tuh masih susah banget buat begadang aku kalau tidur mungkin jam 10 jam 11an itu udah ngantuk nah gimana cara mengatasi ngantuk sebenarnya aku masih perlu banyak ini ya banyak saran juga dari orang lain karena aku juga ngantukan tapi mungkin salah satunya adalah minum kopi ya tapi jangan banyak-banyak juga jangan tiap hari kalian minum kopi nanti lambung kalian sakit nah selain itu mungkin kalian bisa atur jam tidur kalian ini yang banyak dipakai ya sama aku dan teman-temanku kalau misal aku mau belajar tapi aku masuknya masuk ilmunya tuh kalau malam-malam kalau udah agak tenang gitu ya berarti kalian siang tidur dulu berapa jam dua jam mungkin terus nanti biar malamnya bisa mulai lebih lama gitu oh ya 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 jadi kalau ranking 1 tuh enggak juga tapi biasanya nilainya bagus selalu selas dengan ranking 1 ya jadi kalau buat jalur SNMPTN itu kan saingannya pertama dari teman angkapan kalian sendiri nah yang ya jelas yang nilainya yang paling bagus dia yang berpeluang lebih tinggi buat masuk gitu tapi kalau buat yang SBM PTN dan UM itu ranking kalian di sekolah itu enggak mempengaruhi sama sekali kok kan tadi aku udah bilang kan aku nging belasan di kelas dan berikutnya aku bisa masuk nah yang terpenting di SBM PTN dan UM itu adalah nilai kalian waktu mengerjakan ujiannya itu oke jadi setahu aku udah dari dulu aku cari-cari info aku enggak pernah menemukan kalau anak IPS dan SMK itu diperbolehkan buat masuk ke kedokteran jadi sayang sekali teman-teman buat yang IPS dan SMK belum bisa masuk ke jurusan kedokteran tapi mungkin ada beberapa jurusan lain jurusan kedokteran lain yang menerima anak-anak SMK atau mungkin IPS tapi kalau IPS aku kurang bau ya apa kalau SMK mungkin ada SMK yang jurusan keperawatan nanti bisa masuk ke keperawatan gitu nah itu disesuaikan lagi kalian harus lihat peraturannya di biasanya di LTMPT kalau enggak salah kayak gitu manajemen waktu waktu mau SBMPTN atau sekarang nih karena agak beda oke jadi kalau waktu mau SBMPTN tapi waktu mau masih sekolah itu dulu aku ya mungkin pagi sampai sore itu sekolah biasa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah kadang aku waktu istirahat atau waktu jam kosong itu aku tetap ini sih ngerjain soal SBMPTN gitu aku sempet-sempetin buat belajar SBMPTN terus kalau sore dulu aku kebetulan ikut bimbel jadi aku sore ikut bimbel tapi kalau teman-teman yang enggak ikut bimbel bisa juga belajar mandiri atau belajar bareng-bareng sama teman yang lainnya terus aku bimbel sampai biasanya sampai jam 6 atau sampai jam 7 terus aku pulang istirahat lah 1-2 jam terus aku kalau enggak ada tugas atau PR dari sekolah aku tambahin belajarnya mungkin dikit-dikit aja kayak setengah bab atau satu bab aja gitu atau ngerjain 20 soal atau 40 soal itu udah cukup banget buat sehari nah udah itu sehari rutinitasku kayak gitu kalau weekdays kalau weekend aku biasanya belajar mulai jam berapa ya jam 9 6 sampai jam 12-an terus aku off terus aku belajar lagi malamnya kayak gitu oke jadi kalau kalian nggak terikat oleh apapun misalnya kayak beasiswa dan sebagainya soalnya ada beberapa beasiswa yang mengharuskan kalau setelah lulus itu harus masuk ke perusahaan itu kalau kalian nggak terikat oleh hal-hal seperti itu kalian bebas aja kalian lulus mau masuk ke RS atau terjadi manapun yang kalian suka gitu untuk itu aku kurang tahu sih tergantung juga sama nilai kalian dan juga mungkin pengalaman-pengalaman kalian gitu oke jadi waktu tahunku ya 2018 itu skornya nggak diumumin teman-teman sayang sekali jadi aku beneran nggak tahu nilai ku berapa aku salah berapa dan salahnya dimana aku juga nggak tahu berapa cuman kalau di bawahku ya angkatan 2019 itu udah mulai pakai skor UTBK nilai setauku nilai rata-ratanya itu sekitar 650-an kalau nggak salah ya atau itu nilai terendah aku juga kurang paham banyak nilai tertinggi itu 700-an nah terus kalau buat yang 2020 aku kurang tahu karena belum ada release secara resmi kalau nggak salah ya nah mungkin kalian bisa searching nih nilai UTBK yang lolos ke FK UGM tahun 2021 mungkin ada ketemu kayak gitu oke jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu jadi di UGM itu kedokterannya ada dua ada yang reguler dan ada yang IUP IUP itu International Undergraduate Program jadi itu adalah program internasionalnya kedokteran UGM jadi yang membedakan itu yang pertama adalah jalur masuknya kalau yang reguler itu yang tadi aku jelasin dari awal sampai akhir yang ada SMM, SBM, dan UGM kalau yang IUP itu ada jalur masuknya sendiri jadi nanti nanti tahunnya jalan masuknya gimana nanti kalian bisa lihat di website-nya UGM UGM nah yang kedua dari bahasanya bahasa pengantarnya kalau di regular ya bahasa Indonesia biasa tapi kadang bahkan sering banget PPT atau presentasi dosen itu menggunakan bahasa Inggris jadi ya kita sama aja sih lihat presentasinya itu berupa bahasa Inggris cuman dosennya waktu menyampaikan itu berupa bahasa Indonesia terus kalau yang IUP dosennya itu mengajarnya pakai bahasa Inggris nanti tutorialnya juga kalian diskusinya juga pakai bahasa Inggris kalau IUP nah terus nanti di tahun terakhir di blog terakhir kalau regular itu ada yang namanya blog elective nanti kalian bebas milih topik apa yang kalian pengenin buat dipelajarin gitu nah kalau yang di IUP blog terakhirnya itu atau elective-nya itu diwajibkan untuk ke luar negeri nah dengan biaya mandiri bukan biaya yang ditanggung oleh UGM gitu nah yang berikutnya adalah biayanya ya biayanya tentu aja biayanya beda kalau yang regular itu mulai dari 0 rupiah sampai 26 juta dan itu disesuaikan sama kemampuan penghasilan orang tua tapi kalau yang internasional itu UKT-nya itu 45 juta kalau nggak salah itu satu semester oke jadi ini benar dan tidak benar ya jadi FK itu kan isinya biologi kimia dan fisinya itu cuma dikit banget kayak cuman superficial banget dan itu nggak benar-benar fisika banget lah kayak cuman dasar banget nah yang hafalan itu emang benar apalagi kalau buat anatomi itu kalian kan harus menghafal semua struktur baik itu yang besar maupun yang kecil ada di tubuh dan strukturnya itu menggunakan bahasa latin nah itu masalahnya kalian harus tahu strukturnya dalam bahasa latin biar kalian bisa berkomunikasi antar tenaga kesehatan itu dengan mudah nah biar kalian bisa berkomunikasi mudah kalian harus mempelajari bahasa latinnya ini nah itu yang merupakan struggleku karena aku nggak bisa paling nggak bisa menghafal selama di selama sekolah dulu ya bahkan sekarang aku juga agak kesulitan buat menghafal mungkin kalau buat hafalannya yang paling struggle itu di anatomi nah tapi ada ada tapinya semuanya tuh nggak berupa hafalan gitu jadi banyak banget yang bisa di logika bisa di nalar kenapa hal ini bisa seperti ini kenapa ini namanya bisa seperti ini nah saranku kalau dari pengalaman aku sendiri yang nggak bisa ngefalin berbagai macam hal seperti itu aku selalu menghafalkannya tuh dengan sesuatu hal yang bisa dihubung-hubungkan misalnya apa ya apa ya misalnya garis itu namanya sulkus terus kalau garisnya ada di ujung berarti sulkus terminalis gitu jadi aku kayak menghubung-hubungkan hal yang bisa dihafalkan dengan yang bisa dinalar oke jadi yang aku prioritasin itu yang paling aku bisa yaitu kimia soalnya dulu aku suka buat kimia dan yang paling aku bisa yang paling nggak aku bisa nah aku nggak ngerti gimana cara mengerjakannya soalnya ya gitu lah aku nggak ngerti gimana fisika itu nah buat tips dan triknya dulu aku berusaha sebisa mungkin sih mati-matian buat belajar fisika jadi aku menyerap seadanya apa yang disampaikan oleh guru atau tentorku di bimbel gitu terus nanti aku pelajarin lagi misalnya aku dikasih satu rumus terus aku cari soal-soal yang mirip sama rumus itu yang menggunakan rumus itu nah aku pelajarin terus itu kerjain terus sampai aku paham gimana cara kerja rumus itu gitu oke oke wah keren banget nih kelas 11 udah mulai belajar kedokteran salut banget oke jadi emangnya sebenarnya PTN materinya banyak banget tapi juga nggak sebanyak yang kalian pikirin juga sih nanti kalau udah ketemu soalnya juga kayaknya soalnya yang ketemu itu-itu aja jadi buat kamu yang masih kelas 11 nggak apa-apa mulai belajar soal-soal yang sering keluar dulu aja nggak apa-apa itu udah sangat bagus buat kalian yang udah memulai belajar sebaik MPTN sejak kelas 11 iya oke jadi males tuh rasa yang wajar ya sebenernya aku juga dulu sering banget males kayak aduh tiap hari harus les harus ngejain soal harus belajar gitu tapi ingat lagi tadi harus punya motivasi yang kuat nah jadikan tiap hari aku buka binderku nih isinya ada universitas yang aku tuju di halaman pertamanya nah dengan melihat itu tiap hari aku jadi kayak tertampar gitu kalau aku lagi males-malesan kayak seakan-akan kelas itu tuh bilang sama aku gimana kamu gak belajar jadi ingatlah capek kalian harus kasih reward buat diri kalian sendiri jangan terlalu memaksakan diri kalian sendiri gitu kabutus kabutus iya keputus iya keputus keputus kak iya keputus iya keputus iya keputus kakak kalau misalkan baik oke maaf ya hujan deras iya 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 oke sebenarnya pinter bahasa inggris tuh gak juga sih karena banyak teman-teman aku juga yang gak jago sebenarnya aku juga gak begitu jago bahasa inggris cuman nanti kalau kalian masuk FK ya siap-siap aja kalian bakal bacaannya tuh banyak dari negeri dan itu berarti harus pakai bahasa inggris nah tenang aja buat kalian kan ada teknologi namanya Google Translate dan nanti pasti kalian lama-lama juga terbiasa kok sama baca jurnal-jurnal pakai bahasa inggris gitu jadi gak masalah kalau kalian gak bisa ngomong pakai bahasa inggris juga gak masalah karena belum ada kewajiban buat bisa ngomong pakai bahasa inggris cuman kayak ya itu memudahkan kalian aja kalau kalian bisa bahasa inggris iya baik jadi gini Kak saya mau nanya ini gak bersambutan sama saya mau nanya gini kalau misalkan punya sertifikat itu sertifikatnya kepakai gak buat STN-CTN atau apa gitu kayak misalkan sertifikat webinar olimpiadi gitu Kak gimana oke jadi kalau sertifikat itu kepakai ya sertifikat tapi yang memakai itu sertifikat kalian menang atau juara dalam suatu kompetisi gitu jadi kalau misalkan sertifikat webinar itu sayang sekali gak bisa dipakai gitu dan sertifikat itu semakin tinggi levelnya misalkan kalian nasional itu nilainya bakal digede daripada yang misalkan tingkat kota atau kabupaten gitu ya Kak terima kasih banyak oke oke jadi di FKO itu emang ada beberapa aturan ya mengenai kesehatan kayak tapi ini tergantung juga kalian sakitnya apa jadi kalau di FKO itu yang paling penting itu gak boleh buta warna karena kita nanti kan bermain sama obat-obatan yang itu warnanya itu berbeda-beda ya nah kalau kita gak bisa membedakan nanti takutnya kita salah memberikan sesuatu kepada pasien yang malah membahayakan pasien dan lain sebagainya nah kalau buat detailnya aku kurang tahu ya tapi yang paling dinotis itu adalah buta warna gitu kalau misalnya kalian punya penyakitnya kayak diabetes atau hipertensi gitu masih bisa kok yang penting kayak gak mengganggu perkuliahan dan gak mengganggu kalau kalian nanti jadi dokter nanti oke oke kalau UGM sendiri enggak ya enggak ada kewajiban buat tes Tufel mungkin emang waktu di awal itu ada disuruh buat tes bahasa Inggris itu namanya tes ASEP tapi itu kayak cuma formalitas aja nilainya gak terpakai enggak bukan suatu keharusan kalian harus melampaui nilai bahasa Inggris kalian itu berapa gitu kok tapi aku kurang tahu ya kalau buat di unifline itu seperti apa mekanismenya tapi tuh kalau kalian ngerjain SMPTN kan ada bahasa Inggrisnya kalau nilainya kalian bagus berarti kalian bahasa Inggrisnya bagus kan setahu aku enggak ada sih kalau yang di UGM ya enggak ada enggak enggak ada oke jadi buat yang enggak tahu cadaver itu adalah jenazah yang udah diawetkan buat kita belajar buat kita lihat struktur-struktur yang di dalam tubuh manusia itu apa aja nah kita belajar pakai cadaver itu di laboratorium anatomi nah tadi aku udah jelasin kan kalau anatomi itu ada di tahun pertama jadi mulai semester pertama kalian udah ketemu sama cadaver itu kalau yang di UGM ya blok pertama udah langsung ketemu sama cadaver tapi cadaver itu enggak menakutkan kok bahkan kita harus bersyukur kalau ada orang yang mau dijadikan cadaver karena mereka adalah sumber belajar kita mereka tuh adalah dosen kita gitu oke kalau pertukaran pelajar sih mau di kedokteran atau enggak kedokteran tuh banyak banget ya pintunya dan tergantung juga kalian mau caranya pertukaran pelajar yang kayak gimana kebanyakan pertukaran pelajar itu antara dua minggu sampai satu bulan gitu nah dan kalau di FK UGM sendiri itu pintunya banyak banget bisa kalian lewat organisasi kayak AMSA dan CIMSA nanti tuh AMSA dan CIMSA tuh ada program exchange gitu tapi harus biaya sendiri terus selain itu selain itu ada juga exchange yang diperantarai oleh fakultas tapi setahu aku itu masih pakai biaya sendiri kalau buatnya exchange yang biaya apa dibiaya oleh universitas aku kurang tahu ya mungkin exchange-nya dalam bentuk lomba gitu baru dibiayai oleh universitas gitu nanti bakal banyak info-info yang beredar kok di di apa namanya di perkuliahan tentang exchange-exchange kayak gitu wah aku gak pernah nanya nih sama temen-temenku yang terima SINEM PTN di UGM yang pasti mereka yang keterima di SINEM PTN itu yang pertama mereka itu emang pintar-pintar jadi kan pintar juga selaras ya sama nilai sama rankingnya berarti ya kira-kira mereka satu angkatan itu ada 10 di angkatan dia dia ranking 10 besar atau 20 besar gitu terus yang kedua itu relasi biasanya yang banyak keterima di FKGM lewat SINEM PTN itu kebanyakan orang-orang Jogja kayak misalnya SMA-SMA ada di Jogja gitu tapi juga ada yang di luar Jogja yang keterimanya banyak lewat SINEM PTN di UGM gitu jadi kalau buat nilai itu bukan suatu patokan yang pasti karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi keterima atau enggak lewat SINEM PTN kan mungkin nilai 80 kita di SMA-A kan bedakan sama SMA-B nah itu yang dilihat sama pihak penyelenggara SINEM PTN yang mempertimbangkan reputasi dari SMA kalian juga gitu oke remedial ya hmm kalau remedial itu kalau yang di UGM itu kalau misalnya kita dalam satu blok itu nilainya enggak memuaskan kita bisa mengulang blok itu di tiap akhir semester ya misalnya di liburan semester genap kita ada satu blok nih yang nilainya enggak memuaskan kita bisa mengulang itu tapi enggak usah bayar tapi kalau misalnya ada dua blok yang enggak nilainya enggak memuaskan kita bisa ngulang dua-duanya tapi salah satunya bayar dan kalau yang di UGM itu bayarnya 150 ribu gitu aku kurang tahu ya kalau di Uniflain karena pasti beda-beda sistemnya kayak gimana gitu terus kalau buat koas bayar KRS itu kalau Uniflain aku kurang tahu tapi kalau di UGM itu koas itu cukup bayar pakai uang kuliah biasa gitu jadi kita enggak perlu bayar lewat ke RS-nya kita cukup bayar ke UGM-nya aja tadi kelas berapa kelas 11 ya keren-keren emang keren-keren ya anak SMA jalan sekarang menurutku cukup banget kalau kalian kelas 11 udah mulai belajar SBM-PTN jadi tadi yang dikhawatirkan tuh ini ya mau belajar yang mana dulu menurutku belajar SBM-PTN itu sekalian belajar materi-materi ujian nasional jadi kalau kalian udah paham SBM-PTN pasti kalian paham ujian nasional nah tapi gimana caranya kalian paham SBM-PTN kalian ya harus tahu dulu dasarnya nah dasarnya itu yang kalian pelajari di SMA nah menurutku biar kalian lebih paham kalian belajar dulu yang seharusnya di sekolah itu seperti apa nah nanti misal udah oh paham terus kalian baru upgrade ke materi-materi SBM-PTN kamu masih kelas 11 kan masih waktunya masih panjang kalian masih punya waktu yang banyak buat mengeksplore materi-materi SBM-PTN yang sebenarnya gak sebanyak itu cuman ya mungkin terlihat banyak karena langsung di di apa di diberikan satu waktu gitu cukup pasti cukup selamat menikmati Oke, menarik banget nih pertanyaannya. Jadi, pasti banyak-banyak orang yang merasakan mental breakdown waktu masuk kuliah, apalagi masuk ke kuliah kedokteran. Terutama aku nih, dulu kayak nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba masuk kuliah kedokteran yang jeder kayak banyak banget surprise-nya. Ya, tentu aja aku pernah mengalami mental breakdown waktu, terutama waktu awal-awal semester 1. Karena yang pertama, aku ngerasa pembelajaran di FK itu berat banget, tiap hari itu ada tekanannya, ada keharusan kalau aku tuh harus lulus, nilai aku tuh harus baik gitu. Kan hampir tiap hari praktikumnya. Nah, di awal-awal itu aku sering banget remet praktikumnya, karena aku nggak ngerti apa yang dibelajari, banyak banget hafalannya. Sementara aku bukan tipe orang yang menghafalkan gitu. Nah, itu salah satu mental breakdown aku yang pertama penyebabnya itu. Terus yang kedua, aku awal-awal itu nggak punya teman, karena aku datang sendirian dari daerahku sendirian. Terus biasanya orang-orang yang di kampus itu udah kayak punya kelombok-kelombok dari SMA masing-masing atau daerah masing-masing. Nah, aku kayak merasa kesepian, terus kayak nggak punya teman gitu kan, nggak bisa sharing keluh usahku. Terus aku merasa paling bodoh sendirilah di FK, apalagi kan aku masuk ke FK UGM yang... Orang-orang anggap keren banget gitu kan. Nah, itu dulu aku pernah mental breakdown, sampai aku takut buat praktikum, karena aku takut remet. Terus aku kayak sering melamun dan lain sebagainya. Terus gimana cara aku buat overcome, buat mengatasi hal tersebut? Yang pertama, aku cerita sama keluarga ku, terus aku kakak aku... Bagaimana kemampuan kita? Nanti kalau kita udah tahu... Apakah udah masuk? Oke, sebentar. Sama kau putus-putus. Oke, suaraku udah panas. Tadi sampai mana ya? Oke, aku ulangi aja deh dari ini, dari gimana cara aku mengatasi-nya ya. Oke, jadi aku yang pertama tuh cerita, cerita sama kakakku, keluarga yang paling dekat sama aku kan. Aku cerita, dengan aku cerita, aku bisa tahu kalau semua orang itu nggak perfect gitu. Dan nggak semua orang tuh harus langsung bagus mulai dari awal. Kita harus kayak merata sedikit demi sedikit, biar kita bisa bagus dalam bidangnya kayak gitu. Terus, selain itu, aku juga menjadi lebih terbuka sama temen-temenku. Kan aku tadi punya kelompok tutorial nih. Nah, terus aku berusaha dekat sama temen-temen tutorialku. Aku ajak main. Nah, dengan bermain sama mereka, main menghabiskan waktu dan sharing sama mereka. Kak, aku jadi banyak tahu kalau ternyata nggak cuma aku sendiri yang mengalami hal tersebut. Ternyata mereka juga sama-sama remedial, sama-sama nggak ngerti materinya apa. Dan ternyata kita sama-sama nggak ngerti, terus kita malah ketawa bareng gitu loh. Dan ternyata aku nggak menghadapi hal itu tuh sendirian. Nah, intinya kalian tuh harus jangan terlalu berekspektasi tinggi sama diri kalian sendiri. Jadi, nanti kalian jadi merasa terbebani. Terus yang kedua, kalian harus punya temen buat sharing-sharing cerita. Kalau ternyata kalian tuh nggak sendiri buat menghadapi hal ini. Terus yang kedua, kalian harus punya temen buat sharing-sharing cerita-sharing cerita-sharing cerita. Oke, buat temen-temen di sini, aku yakin kalian pasti punya semangat, pasti punya niat yang besar. Entah itu kalian mau masuk ke dokteran atau mau masuk jurusan lain. Ingat, kalau kalian di sini itu nggak sendirian, kalian berjuang bersama-sama buat masuk ke prodi atau jurusan yang kalian inginkan bersama-sama. Nah, seperti yang aku bilang tadi, your only limit is yourself. Jadi, jangan pernah membatasi diri kalian, karena hanya kalian tahu di mana batas diri kalian. Terus semangat, teman-teman. 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 Terus semangat, teman-teman.